Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini, aku mau share ke kalian semua gimana caranya dapetin orderan di tiktok shop Jadi sehari itu bisa 500 ribu ya dapet uang dari tiktok shop ya guys Buat teman-teman yang pengen tau, boleh simak video berikut ini Dan jangan di skip karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua Aku mau spill dulu penghasilan di bulan sebelumnya sama bulan ini ya Biar nambah semangat nih buat para pemula yang lagi live streaming Kita spill bulan Oktober Bulan Oktober itu dapet 11.645.000 ya guys Dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Di bulan November itu aku dapet 21 juta Jadi lumayan lebih tinggi ya dibanding bulan Oktober Karena di bulan November ini mungkin konsisten untuk live streamingnya lebih bagus ya Jadi aku bener-bener continue banget konsisten live di pagi sama malam Cuman 2 sesi doang loh guys dapet 21 juta Terus di bulan Desember dari tanggal 1 sampai tanggal 4 itu baru dapet 3 juta 400 Jadi disini sih periodenya panahnya merah ya Jadi mungkin ada penurunan Biasanya di tanggal 4 mungkin di bulan sebelumnya itu udah lebih dari 3 juta 400 Tapi gak apa-apa ya namanya juga jualan kita kadang ramai kadang enggak ya Ini aku mau spill untuk range penghasilannya sehari itu estimasinya berapa Kita lihat untuk live streaming Ini guys ini adalah tanggal 5 ya Tanggal 5 berarti di hari ini Hari ini kan tanggal 5 tapi belum masuk ya Belum masuk ke perhitungan yang tadi penghasilan di bulan Desember Nah tanggal 5 ini 1 hari doang ya Di sesi 1 kali live di jam 6 jam 5 sampai jam 6.45 ya 470 sama 58.700 sekitar berapa ya ini Di 500 ribuan ya Di 500 ribuan guys Coba kita ini ya Sepil untuk penghasilan di bulan Desember aja Itu kan aku di 3 juta lebihan ya Ini dalam 1 hari gopay nih Terus di tanggal 4 berarti kemarin ya Dapet 567 ribu Terus di tanggal 3 nya Tanggal 3 dapat ini nih 289 ditambah 1 juta 130 Jadi kurang lebih dapat 1 juta 400 ya Di tanggal 3 dapat 1 juta 400 Di tanggal 2 nya Dapat 389 tambah 569 ribu Jadi dapat 900 ribu ya Dapat 900 ribu Di tanggal 2 Di tanggal 1 nya Dapat 317 Tambah 110 Kurang lebih 400 ribuan ya Itu adalah penghasilan per hari ya Omset yang didapat Ada 1 juta Ada 1 juta 400 Ada gopay Ada yang 900 Random banget ya guys Tapi yang jelas disini Live streaming yang aku lakukan Selalu ada barang yang keluar Selalu ada barang yang terjual guys ya Untuk tipsnya apa nih Tips yang pertama Lakukan live streaming secara konsisten Jadi kalau aku Itu dilakukannya itu Di malam hari jam 8 Sama pagi hari sebelum berangkat kerja Di jam 5 pagi Itu aku lakukan setiap hari Jadi followers aku udah tau nih Live streaming yang aku lakukan itu Di sesinya 2 Sesi malam dan sesi pagi doang Kalau sesi siang itu tidak ada live streaming ya Terus yang kedua Yang kedua Promosi di media sosial Jujur kalian bisa lihat Akun aku jarang banget Bikin video tiktok Vite-vite Vite-vite ya Video pendek tiktok Itu aku jarang Karena belum sempet aja ya Tapi untuk gencar-gencar Apa namanya Promosiin live aku Aku promosikan di Facebook Kemudian di Instagram Kemudian di WA Aku selalu posting Packing barang Kemudian Posting barang Pack Pick up Kemudian live streaming Mau mulai Aku selalu posting Jadi kalian juga Harus banget ya Post Misalnya mau live streaming Jam sekian Kalian posting dulu Digembor-gembbor dulu guys Di media sosial Kalian punya gitu Karena banyak banget Orang yang join dari sana Jujur Banyak banget orang yang Langsung join dari Apa namanya Share-sharean yang aku Lakukan gitu Banyak banget juga nih Yang komen ya Di youtube aku Dan ada yang komen juga Saat live Kak Aku Jualannya kok sepi Gitu ya kan Terus gak pernah ada yang CO saat live streaming Kalian harus sabar ya Karena memang namanya Jualannya seperti itu Cuman kalau misalkan Followers kalian udah naik Kemudian konsistensi Kalian juga udah oke Itu pasti banyak bakalan Ada orang yang order gitu Maksudnya kayak dia kayak Ketagihan order di kita Kemudian pemaparan kita Misalkan mendeskripsikan Barang tuh oke ya Maksudnya orang lebih mengerti Barangnya juga bagus Oke banget gitu Harganya juga murah gitu Itu bisa banget Dibanjiri sama penonton Dan bisa banget Dibanjiri sama Yang order gitu Jadi harus pinter-pinter Di sana juga ya guys Selain konsistensi Selain share-share Di media sosial Harga itu harus bersaing Produk juga harus bersaing Kemudian kalian Kalau misalkan Pengen banget nih Bersaing gitu Secara Kayak penjualan gini Coba kalian Buy one get one Juga bisa Asal harganya masih untung ya Aku juga sering banget Ngadain buy one get one Itu tuh fungsinya Kayak menarik orang Oh misalnya kayak Eh disini ada buy one get one Nih harganya murah gitu ya kan Kalian jual harga modal Juga gak apa-apa guys Kalau misalkan udah ada untung sedikit Misalnya di produk sebelumnya Itu aku biasanya Langsung jual Buy one get one Jadi orang Yang datang ke live aku Biasanya nih di akun ini Ada buy one get one Gitu loh Jadi mereka pada Langsung menuju ke Akun-akun kita Pokoknya kita harus Sediain promo-promo Yang kayak gitu guys Supaya orang Lebih tertarik Seperti itu Oke ya guys Itu dia ya Info dari aku Cara jualan online Supaya banjir orderan Di live streaming Semoga video yang aku share Bisa bermanfaat Buat kalian semua Jangan lupa like Comment Subscribe Di video channel youtube aku Dan see you On my next video Bye 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 bye